Alhamdulillah Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Syuruh BKS Habib Dr. Salim Sigab Al-Jufri Beserta para Wakil Ketua Majelis Syuruh Dan juga seluruh anggota Majelis Syuruh Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Pak Ahmad Ali beserta seluruh jajaran Dan juga yang saya hormati Saya banggakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Pak Abdul Mohamin Iskandar Beserta seluruh jajaran Yang saya hormati Saya banggakan Calon Bakal calon Presiden Republik Indonesia Saudara Anies Rashid Baswedan Insan Pers hadirin Hadirat sekalian Dan seluruh Bangsa Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan Alhamdulillah Rabbil Alamin pada hari ini Jumat 15 September 2023 Telah berlangsung Musyawarah Majelis Syuruh yang ke-9 Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPT PPKS Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan Forum MMS ini berjalan Alhamdulillah dengan sangat baik Hidmat dan penuh kebersamaan Sebelumnya Sebelumnya DPP PKS Telah menerima Kunjungan Silaturahim Kebangsaan Dari Partai Nasdem PKB Serta Bapak Anies Rashid Baswedan Dan Bapak Abdul Mohamin Iskandar Hasil Silaturahim Kebangsaan Yang berjalan dengan hangat Dan penuh kekeluargaan tersebut Setelah saya laporkan Kepada forum Musyawarah Majelis Syuruh Dalam kesempatan hari ini Dan Alhamdulillah Hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuruh yang ke-9 Menghasilkan beberapa poin Pertama Memperkuat Keputusan Musyawarah Majelis Syuruh yang ke-8 Yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan Sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia Pada Pilpres tahun 2024 Kedua Memutuskan Bapak Abdul Mohamin Iskandar Sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia Mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan Pada pemilihan Presiden tahun 2024 Yang ketiga Menyetujui Dan menetapkan Pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan Dan Bapak Abdul Mohamin Iskandar Sebagai pasangan bakal calon Presiden Dan bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia Yang secara resmi Diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera Pada Pilpres tahun 2024 Jadi ini sekaligus Menepis berbagai keraguan masyarakat Dengan adanya hasil ini Yang keempat Dengan pencalonan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan Dan Bapak Abdul Mohamin Iskandar Sebagai bakal calon Presiden Dan bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia PKS optimis Dapat mengokohkan kemenangan Yang didasari semangat Uhuah Islamia Uhuah Watonia Kebangsaan Dan Uhuah Insania Yang kelima Menginstruksikan Kepada seluruh pengurus Anggota Dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Untuk totalitas bekerja keras Memenangkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan Dan Bapak Abdul Mohamin Iskandar Sebagai bakal calon Presiden Dan bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Pilpres Tahun 2024 Saya kira itu Hal yang krusial Yang kami putuskan Terkait dengan Pilpres Namun di luar itu Musyawarah Majelisuro juga Memberikan perhatian Pada Beberapa poin Yaitu poin yang keenam Menugaskan DPP-PKS Untuk melakukan Langkah-langkah advokasi Terhadap Permasalahan yang menimpa Masyarakat di Pulau Rempang Kepulauan Rio Saya kira ini bagian dari Keputusan Majelis Syuro Yang mengamanan pada saya Sekjen Bendum Dan seluruh jajaran DPP Untuk mengadvokasi Permasalahan yang terjadi Pada masyarakat di Pulau Rempang Di samping itu Ada poin yang ketujuh Yang ini juga bagian dari Perhatian Musyawarah Majelisuro Terkait dengan kondisi Berbagai Yang ada di masyarakat Indonesia Keteringan yang terjadi Di beberapa daerah Dan berbagai hal yang Kiranya di poin ketujuh inilah Mengajak Kepada keluarga besar PKS Dan masyarakat Indonesia Untuk memperbanyak doa Bagi keselamatan bangsa Dan negara Kesatuan Republik Indonesia Demikianlah hasil Keputusan MMS Kesembilan Partai Keadilan Sejahtera Semoga Mendatangkan kemenangan Dan keberkahan Untuk umat Bangsa Dan negara Sebelum saya tutup Saya sampaikan Dua buah pantun Dari kebagusan Kesetubabakan Sehingga sejenak Beli miryamin Hasil keputusan Sudah dibacakan Siap totalitas Menangkan Amin Satu lagi Makan di warteg Jangan lupa bayar Sayur tumis Lauknya gorengan Pasangan amin Siap berlayar Insya Allah Optimis Raih kemenangan Allahuakbar Merdeka Kurang dan lebihnya Semra'af Wallahu aliyu taufiq Al-Qua mentariq Nasru min Allah Wafatuhum qarib Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Pada Bapak Presiden Untuk tetap di atas panggung Bersama Sekjen Dan juga Bendung Kita akan Bersama nanti Kira-kira Secara resmi Bentuknya apa Dari amanah Yang sudah ditetapkan Oleh Majelis Curo Sembilan Partai Keadilan Sejahtera Kepada Dua orang Bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024 Dan juga Bakal calon Wakil Presiden Di 2024 Hadirin yang berbahagia Kami mohon Dengan hormat Kepada Bapak Anies Rashid Baswedan Dan juga kepada Bapak Abdul Muhyimin Iskandar Untuk tampil Ke atas panggung Akan menerima Secara resmi Amanah Yang diberikan oleh Partai Keadilan Sejahtera Yang akan disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Ahmad Syekhu Ya Akan disematkan Berupa Peci Nasional Kepada Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan Allahu Akbar Merdeka Selanjutnya Ya Inilah Yang Secara resmi Di hari Jumat 15 September 2023 Dicalonkan Sebagai bakal Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Kami persilakan Untuk difoto bersama Silahkan Para fotografer Difoto dengan Yang terbaik Posenya